Baik, terima kasih Bang Hoto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya terbunyi Dede didampingi oleh Ibu Nda Tercinta dan kakaknya Tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati memberikan ruang bagi putraannya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan berpukul ini. Air mata saya tidak pernah berpilur. Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu pulih bangunan, rakyat kejujungan. Stratah hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat. Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga pulih bangunan, rakyat kejujungan. Saya dari tadi bertanya besar kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa. Kenapa rakyat kejujung selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan. Pasti ada pertanyaan besar, kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkang? Problemnya itu hanya dua setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelaannya harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum, mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli tokan listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini, Bang Betul, bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadinya adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, Ya Allah, kenapa saya berpisah dengan anak saya? Saya akan berpisah dengan keluarga saya. Hari ini, Allah menjawab. Kamu berpisah dengan anak-anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya tiga bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus. Dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orangnya sangat mencinta ibu saya. Dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibu-ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Pegi. Saya yakin betul bahwa kemurian hati seorang ibu, itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu, dan dari air mata ibu, akhirnya terlalu gerak. Ibu yang jadi kakaknya, dan ibu yang jadi ibunya dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana dede harus berkata jujur. Dan hari ini, dede berkata jujur. Saya di Republik ini, baru mendengar sekali ucapan seorang manusia, yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kulit bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan, nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata, bahwa saya mau dipenjara, menggantikan mereka, karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas, dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. dia adalah pahlawan di era kini, dia adalah patriotik di era kini, dan dia adalah kesatria di era kini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu. Ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian, yang berikutnya, bagi saya pribadi, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya, dalam penelusaran kasus ini. Karena saya mendapat bulian yang luar biasa. Mendapatkan tuhan sumber, beragam. Pada tuhan saya cuma satu. Saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak besar, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocok logi, membakar pikiran orang di media sosial, sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya, air mata saya ketika malam, itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Didi. Dan bagi saya, kedatangan Didi adalah kelipur arah hidup saya, dan menurut hidup saya bahagia, dan berhati-bahagia. Kemudian, yang berikutnya, banyak yang mengaitkan Didi dengan dunia politik. Saya katakan, berulang-ulang di depan Pak Yute, saya katakan, penelusaran saya terhadap kasus Eki Dantina, dan terpenjaranya tujuh orang, dengan hukuman penjara seumur hidup, bagi saya, jauh lebih berharga, dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan, dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan, bahwa dulu, pernah ada orang, yang terbebas dari penjara seumur hidup. Dari tayangan channel Youtube, yang saya kelola. Dan itu, bagi saya adalah, perjalanan indah, dalam hidup ini. Untuk itu, saya mencapkan terima kasih, pada keluarga besar Peradi, pada para netizen, di seluruh Indonesia, dan di luar negeri. Kemudian, keluarga para terpidana, yang mau sabar. Kemudian juga, keluarga, sakatata, yang hari ini akan memasuki PK, kita dua akan juga, PK-nya dikandungkan. Dan pada media, yang hari ini, terus kritis, dan bersikap objektif, agar, keadilan negeri ini, terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih, buat Pak Kapuri, buat Pak Kapal Reskrim, buat Kapol Najabar, buat Bire Sekrim Pumpol Najabar, atas, berbagai atensi, dan keterbukaannya. Sehingga kebenaran, dari kasus terbunuhnya, Eki dan Pina itu, sebentar lagi, akan terbuka, dan berakhir cerita. Saya ucapkan terima kasih, buat Pak Jokowi Dodo, Presiden Rokowi Indonesia, dan buat Pak Prabu Subianto, yang punya spirit, dalam kehidupan saya, dengan sebuah kalimat, yang selalu ternyian, dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang, apabila kau mau, mampu membantunya. Apabila tidak bisa, membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu, membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu, membantu sebuah orang, jangan bikin susah orang. Semoga, keberadaan saya, tidak membuat, orang susah. Terakhir penekanan saya adalah, negara ke depan, harus melindungi, kesejahteraan publik. Karena dari, rakyat yang tidak sejahtera itu, membuat mereka, tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka, berisahkan, ketika ada sebuah kasus, takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya, tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita, tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya, akan bicara yang sebelumnya. Itulah bedanya rakyat kecil, dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, juga tetap itu tidak jujur. Itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa, catatan penting dalam hidup kita, dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa fina dan eki, dan terpidana dapat orang, tanpa kesalahan yang memadai, itu adalah peristiwa yang terakhir, dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya coklat, terima kasih. Terima kasih, Kak Deddy, ada temannya, Ngo Sapena. Terima kasih.